Intro Ilmu ini dibutuhkan di Jakarta, ya tidak untuk ular dan monyet di desa saya. Luar biasa, sangat banyak pernah lahir dalam keadaan miskin. Orang itu kalau keluar dari satu tempat, di luar ada yang lebih nikmat atau di dalam sengsara. Di antara talk show yang banyak ini, gimana nih Jazz Alvin ini bisa punya diferensiasi yang otentik DNA Anda saya lihat. Iya ya, memang lain Jazz Alvin ini. This is your authentic show. Pemirsa setiap orang tentu ingin menjadi lebih baik dalam hidupnya. Nah sahabat-sahabat Jazz Alvin yang berikut ini adalah orang-orang yang menjadi inspirasi sekaligus memberikan motivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam hidup dan punya value lebih dalam hidupnya. Terus terang saya respect sekali terhadap mereka, sahabat-sahabat saya yang bersedia datang hari ini dan berbagi serta sharing dengan kita di episode The Motivator si Jazz Alvin. Saya akan panggilkan sahabat Jazz Alvin yang pertama, Adri Wongso. Wah saya mesti begini nih Pak. Kita mesti kungfu-kungfuan dulu kelihatan ya. Luar biasa. Apa kabar Pak? Luar biasa. Sehat? Sehat luar biasa. Luar biasa. Jago kungfu soalnya. Jadi saya langsung mesti begini pakai, pakai gaya dulu. Oke sebelum kita ngobrol ya, kita akan simak dulu yang berikutnya silahkan. Luar biasa. Demikian kalimat yang sering terucap keluar dari Andri Wongso, manakala ia bertemu dengan siapapun. Namun sejatinya kalau kita terisik masa silamnya, perjalanan hidupnya memang luar biasa. Terlahir dari keluarga miskin, tidak tamat sekolah dasar, pernah jadi penjual sabun dan penjaga toko, Sampai akhirnya sukses menjadi pengusaha dan seorang motivator yang sangat diperhitungkan di negeri ini. Andri, memang luar biasa ternyata ya. Tapi sejak kapan mulai pertama kali mengemban tugas mulia ini Pak? Motivasi buat saya ini suatu luberan. Luberan dari semangat yang saya bina selama ini. Ya saya beruntung, bersyukur kepada Tuhan, pernah lahir dalam keadaan miskin. Sekolah pun cuma kelas 6 SD pun tidak lulus. Kondisi seperti itu dididik oleh orang tua. Menghadapi kesulitan, halangan, lintangan dengan berani tanpa mencoba untuk mengeluh. Pelajaran sederhana, kecil, tapi bermanfaat. Setelah bertumbuh-pertumbuh, bertumbuh tahun 1976 saya umur 22 berangkat ke Jakarta, roba nasib. Nah disana menemui begitu banyak halangan, lintangan. Tapi dengan semangat yang motivasi tadi, saya mampu berjuang dan mimpi menjadi bintang film di Hongkong. Nah itu dia kan? Yang saya buka tadi. Iya, tahun 80 berangkat ke Hongkong. Jadi ternyata prosesnya ini semua full motivational setelah pulang dari Hongkong. Meskipun hambatan, halangan tidak pernah berhenti. Luar biasa, sangat banyak. Bahkan maka saya berpikir, bagi orang yang mau berhasil, pasti nemui halangan. Kalau saya sebut Anda dendam pada kemiskinan? Tidak dendam, malah saya bersyukur. Kalau saya tidak di hadapan dalam kehidupan yang miskin waktu itu, mungkin tidak ada kristalisasi sepilih seperti hari ini. Gara-gara waktu itu mengalami dan kita mau belajar, menyadari, eh ternyata di dalam kesulitan ada kekuatan yang bisa kita dapatkan. Yaitu motivasi. View lain ya, point of view lain dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan tadi. Dan setelah kembali dari Hongkong, saya usaha kecil-kecilan, tanpa modal, usaha kecil, kartu ucapan, motivasi. Tahun 85 itulah mulai. Dan dari sana terus bertumbuh, terakhir pada tahun 90 akhir ketemu Hendrawan. Di situ saya membina mental dia yang jeblok sampai bangkit menjadi tiga kali palawan Thomas Cup dan sekali menjadi juara dunia. Nah setelah itu mulai. Kalau kita bilang ya, seseorang menjadi seorang motivator, tentu sudah merasakan bahwa memang segala sesuatu yang menghambat itu sudah bisa coba direalisasi sebetulnya. Sudah bisa dilewatin. Jadi istilahnya sudah lewatin fase-fase yang makanya bisa jadi motivator. Betul, itu idealisnya. Idealnya. Tapi kan di dalam proses ini banyak yang mudah-mudah juga kepingin. Karena memang terutama di negara kita, membutuhkan motivasi-motivasi yang membagikan. Syukur kalau mereka itu mengalami. Atau minimal juga punya teori. Tapi yang penting adalah bisa gak kita praktek. Kalau kita mampu mempraktekkan, terutama contoh, gak ada kesulitan. Kita harus kuat. Pernah gak kita alami? Kalau kita pernah mengalami kesulitan dan berjuang sampai berhasil pun tetap masih mau belajar. Itu pantas lah kita harus. Kita jadi motivator, boleh saja. Tapi memang harus begitu ya Pak? Jalan untuk menjadi seorang motivator. Saya kira harus seperti itu. Minimal menjadi contoh bagi dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri lewatin dulu makanya tahu ya Pak. Iya, betul. Tapi kan kayak gitu. Karena dramanya Pak Andri Wongso ini kan luar biasa nih. Dari yang tadi kan SD Tidak Taman, SDTT sampai TBS. Nah itu dia kan. Tapi bisa sukses. Tapi bisa sukses. Saat Anda nganggur, punya mimpi, ternyata tidak jadi, diundur dalam waktu itu tidak ditentukan. Jebloknya bukan main mental. Saat itulah saya belajar. Oh hidup ini memang untuk mengajarkan kita. Selama kita menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, tertekan pun masih mampu mengatasi dengan jiwa besar. Itu ilmu hidup yang paling mahal. Pak, boleh tanya Pak. Berapa kali gagal dalam hidup? Saya tidak bisa menciptakan satu persatu. Yang jelas bagi saya, setiap nilai kegagalan dan kesulitan, itu hanya untuk menambah. Menambah poin pengertian kita tentang sukses. Akhirnya sekarang saya tahu, setiap sukses di sampingnya ada gagal. Di samping gagal, pasti ada sukses. Untuk menjadi konsisten, kita butuh belajar. Untuk mengembangkan diri. Maka saya sebut, jika kita mengerti hukum ini, istilahnya mempunyai, membangun kaya mental. Tidak akan takut halangan, rintangan, kesulitan, gambar ke depan akan jelas. Saya mau ke sana. Siap bayar harga. Maka muncullah filosofi yang saya sebut, sukses is my right. Hak saya, hak Anda, hak semua, yang sadar, yang mau berjuang. Selama kita mengerti hak kita untuk sukses, nasib pasti bisa berubah. Pasti bisa dirubah. Jangan lupa, setuju sekali Pak, dan jangan lupa memang itu perjalanan beriringan ya. Beriringan. Dua itu, gagal dan sukses itu akan selalu ada. Beriringan. Maka tidak usah takut. Setiap orang yang mau berhasil, siap bawa ada pintu gagal di samping kita. Terus, maka arahkan setiap kali kita mengarahkan mental yang kaya mental. Apa sih kaya mental? Kedisiprinan, integritas, tanggung jawab, kemauan, kerjasama, kekompakan, ringan tangan, motivasi. Itu diarahkan setiap hari. Sedikit maksa. Kenapa? Untuk membangun kebiasaan yang baik, tidak mudah. Maka saya sering bicara, kalau Anda lunak terhadap diri Anda, hidup akan jadi keras. Tapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, kehidupan akan lunak. Jadi kita yang atur sebetulnya ya Pak ya? Kita yang manage sebetulnya. Tapi apa makna atau batasan sukses buat seorang Andri Wongso? Buat saya sukses adalah satu sebutan saja. Kalau saya berusaha mimpi menjadi bintang film, berusaha saya berhasil disebut sukses. Setelah sukses, jenjang bertumbuh lagi. Sesuai dengan pikiran manusia, status mental, dia akan bertumbuh. Jadi sekarang orang tanya, sukses? Ya sukses sebagian kecil. Masih ada lagi? Masih. Tujuan besar saya apa? Membangun. Membagikan mental dan pikiran supaya Indonesia bisa hidup makmur, sentosa, sukses. And that's life kan? Life kan memang terus jalan terus ya? Iya, berjalan terus. Jadi in the process, bertumbuh dan dalam proses terus. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Kita break dulu, kita kembali saat lagi. Hanya saja. Saludin. Saludin.